Gimana mau mendahasin keturunan yang baik, ketika berkualitas peradaban Islam, kalau seandainya makannya bermasalah. Karena apa yang kita makan akan membentuk gen. Apa yang kita makan akan membentuk gen. Kalau tiap hari dia makan, bubur ayam, kerupuk, bubur ayam, kerupuk, bubur ayam, nanti mental juga mental kerupuk. Serius, saya gak bercanda ini. Ya, beneran. Behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Dan jangan pernah bertanya keamanannya. Ada orang bertanya, dok maaf kalau minum kunyit itu aman gak? Karena saya baca penelitiannya, kata dia begitu. Karena saya baca penelitiannya, karena ternyata disuruh sebutkan kunyit itu kalau diminum, ya, bisa menyebabkan mandul. Begitu. Saya jawab, iya. Kalau ente minumnya saya ember. Sekelingking, dua kelingking, berapa banyak sih gitu loh. Ya, orang tua kita zaman dulu juga minumnya kunyit gitu loh. Apalagi kalau ibu-ibu yang sudah, yang biasa masak ya, yang biasa masak itu, maka kalau saya biasa, yang saya kerjakan, kalau saya minta masak sesuatu dengan ibu saya, misalkan itu biasa kuahnya saya minum. Kayak pindang atau gula yang tanpa santan, itu kan ada kunyit, ada lengkuas, ada bawang putih gitu, itu saya minum. Karena itu obatnya disitu. Gitu. Ya, polanya kayak begitu. Maka nanti kalau anda, yang, kan saya lihat disini banyak yang belum menikah. Jadi kalau mau cari jodoh, cari jodoh, yang, tanya sama dia, kamu minum madu sehari berapa kali? Apa, kan pernikahan kan ini menghasilkan keturunan, betul gak? Dan sekarang gimana mau mengehasilkan keturunan yang baik, katakanlah berkualitas peradaban Islam, kalau seandainya makannya bermasalah. Karena apa yang kita makan akan membentuk gen. Apa yang kita makan akan membentuk gen. Kalau tiap hari dia makan, bubur ayam kerupuk, bubur ayam kerupuk, bubur ayam, nanti mental juga mental kerupuk. Serius, saya gak bercanda ini. Ya, beneran. Behaviornya manusia dipengaruhi oleh apa yang dia makan. Perilaku kita dipengaruhi oleh apa yang kita makan. Kenapa orang-orang Barat banyak jadi LGBT, lesbi? Karena kebanyakan makan babi. Babi kan begitu, pola lakunya. Jadi mereka emang gak ada hal-hal yang sifatnya mereka paham dari sisi ini. Teman-teman mungkin pernah lihat kisah babi yang dia ketemu dengan. Babi itu gak punya selera, atau tidak punya semangat juangnya. Terutama babi-babi jantan. Jadi ketika, maaf, babi perempuannya dia, kalau misalkan sebulan mungkin istrinya, pasangan dia itu diganggu, dia gak ada cemburu sama sekali. Mereka-mereka kan begitu kelakuan ya kan di sana kan? Gitu loh. Jadi makanan mempengaruhi perilaku. Kita tidak mengatakan kita makan babi, tapi makanan-makanan yang melemahkan pencernaan kita, itu bisa mempengaruhi behaviornya kita. Karena ada satu quote yang teman-teman perlu pahami. Judulnya itu, quote itu berbunyi, good food is good mood. Good food is good mood. Jadi kalau kita mau dapatkan mood yang baik, maka makanlah makanan yang masih asli alami tanpa diolah. Dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran sebenarnya. Apakah dengan ini kita menjadi vegetarian? Enggak. Rasul tetap makan daging. Tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh. Banyak sekali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein atau mungkin sumber-sumber nabati seperti ini. Sesimpel itu sebenarnya. Apalagi kalau kita lihat, Indonesia dijajah Belanda 350 tahun gara-gara apa? Rempah loh. Rempah itu kalau kita optimalkan, itu akan jadi obat yang luar biasa banyak manfaatnya, Pak Bu.